2 cara untuk menghilangkan kebiasaan onani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku semua Video ini saya khususkan untuk bagi anda yang punya kebiasaan yang buruk Yaitu onani ataupun masturbasi Saya buat video ini karena memang ada salah satu klien saya yang punya penyakit kebiasaan buruk ini Yang namanya kebiasaan tentu akan susah untuk dihilangkan Karena itu sudah tertanam ke dalam pikiran bahwa sadar seseorang Maka dari itu butuh usaha yang benar-benar ekstra untuk bisa menghilangkannya Di sini saya berikan 2 caranya Yang pertama adalah anda perlu punya tekad dan niat kuat untuk menghentikan kebiasaan buruk ini Salah satu caranya adalah anda perlu berikan hukuman sendiri pada diri anda Jika anda masih melakukan kebiasaan buruk ini Misalnya hukumannya berupa sedekah kepada 50 ataupun 100 orang Ataupun berapapun yang jika anda melakukannya Maka akan terasa berat Atau anda bisa puasa selama 3 hari berturut-turut Yang jelas patuhilah aturan anda sendiri Ketika anda benar-benar untuk mematuhinya Maka cepat ataupun lambat anda bisa terbebas dengan kebiasaan buruk anda itu Terus yang kedua Menikahlah Jika anda benar-benar sudah mampu Jika anda menikah maka akan mengurangi kebiasaan anda untuk onani Ataupun masturbasi Atau jika anda sudah menikah kok masih melakukan onani Maka anda bisa untuk lakukan cara yang pertama Yakni berikan punishment Ataupun hukuman pada diri anda sendiri Jika anda masih untuk melakukannya Itulah dua cara yang bisa anda lakukan Jika anda ingin konsultasi Silahkan bisa hubungi kontak yang ada di video ini Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!